Banyak hal-hal yang kita tipi untuk tidak masuk akal bandar sehat kami untuk menerima alasan mereka. Terima kasih telah menonton! Apa yang diminta dari keluarga, pihak keluarga sendiri? Kami sampai saat ini akan dikaskan bahwa menduduki dan mensegel apotek ini. Sebelum ada titik kerang yang kami dapatkan dari kimia parma dan kepolisian. Itu yang kami akan duduki sampai kapanpun. Artinya sejauh ini pihak polisi sudah melakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan Pak, tapi pihak keluarga masih belum puas ya Pak? Ya, apa? Karena banyak kegiatan-kegiatan jalan-kegiatan Pak. Seperti apa itu Pak? Seperti CCTV yang disembunyikan oleh kimia parma tidak terbuka dengan kami. Makanya terhapus. Makanya terhapus. Orang yang masuk dari jalan masuk ke belakang itu masih tidak dapat daripada operator CCTV ini. Itu yang kami minta. Banyak hal-hal yang dikaktif yang untuk tidak masuk akal pandang kami untuk menerima alasan mereka. Sampai saat ini kami pun harus tegaskan bahwa sebelum ada titik kerang, kami tidak akan bergeser dari kimia parma ini. Sebelum ada sampai saat ini. Nah saat ini sudah ada prosesi jalan dari progres, bahwa kami akan disegel. Oh artinya akan disegel Pak? Akan disegel, mulai dari hari ini. Tidak ada kegiatan di sampai kasus apa namanya, kimia parma ini. Sampai kasus itu ada titik terang tidak dapatkan. Pak, terkait tadi Pak ada mekanik yang datang itu gimana Pak? Nah ini kami, ini kan, jadi banyak hal-hal yang ganjar yang kami terima. Contoh, pimpinan daripada kimia parma ini, ada pergantian setelah ada kasus. Ya kasus belum selesai. Ada pas ada kasus kok diganti pimpinannya. Katanya dipindah ke jawab. Nah kami baru tawar ini, para budi. Dari Pak Budi di pindah ke Jawa dan diganti oleh Pak Hilang. Ini baru tahu kami hari ini. Jadi selama ini yang memberikan ketiran angke, kami memang mengawur karena tidak tahu apa-apa. Ini pimpinan baru. Nah sehingga kami sampaikan bahwa sampai kapanpun, kalau Pak Budi tidak ada, ya kami akan pergi, tidak akan mundur dari sini. Apa harapannya ini Pak? Kami yang berharap, supaya kimia parma ini bisa terbuka, kita selesaikan masalah ini. Kefungsi yang terbuka dengan keluarga, dengan kami keluarga. Sehingga ada tinggi terang, sebab meninggalnya almar rumah ini. Karena sangat tanjawa. Karena tidak bisa terbuka. Semua keterangan, semua keterangan, semua bukti. Bisa ada pergantian manajemen pas ada kasus itu seperti apa Pak? Itu pergantiannya bukan karena pas ada kasus itu, tapi sebelum itu memang sudah ada SK-nya. Karena memang kami setiap awal tahun itu ada rolling. Dan ini hanya kebetulan, dan memang beliau juga siap dipandangkan lagi. Kapanpun siap, makanya kemarin cepat mundur. Seharusnya saat kemarin beliau sudah pindah ke Karawang ya. Namun karena menunggu hasil otopsi, diundur sampai tanggal 5. Kapanpun siap, dengan catatan dia akan balik lagi ke sini ketika memang dibutuhkan ke arahannya. Jadi teman kami itu tidak ada, tapi dia tetap ada bisa ke panggilan lagi. Kapanpun siap, tidak pernah mendatangkan CCTV sama sekali. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah dibuka. Tidak pernah dibuka. terhadap penyegalan ini kami dari di Hakimia Farma berbelah sejauh di atas peninggalnya terjadi dengan tutupan dari tiap keluarga kami secara secara kesadaran sendiri kami akan menutup ngoperasok dari Hakimia Farma mulai dari hari ini sampai dengan nanti waktu yang ditutupkan dari jadi kami tidak sadar akan menutup ngoperasok dari Hakimia Farma kita mau menerima untuk Jumia Farma ini sementara kita sedia sampai nanti kita sambil koordinasi dengan perwakilan keluarga dan PH pendeksa hukum dari keluarga terkait masalah ini saya harap kepada Bapak-Ibu semuanya saya harapkan kepada kami untuk melakukan tindakan lagi ke depannya sambil kami juga koordinasi dengan keluarga maupun dari pengacarannya untuk kami mohon doa harapannya kepada semuanya supaya kita sama-sama bisa menemui titik terang dari masalah ini terima kasih terima kasih atas berbuka dan support dari Bapak-Ibu semuanya selamat sore saya Muhammad Syahreza saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital BTV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya terima kasih atas